Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera anak-anakku semuanya Mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat Sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya Sebelum kita mulai pelajaran hari ini Atau materi kita lanjutkan Kita berdoa dulu ya Sebelumnya ibu minta kalian absen Semuanya sudah siap Kemudian kita berdoa Ayo salah satu mungkin bisa memimpin doa Atau kita bareng-bareng saja ya Berdoa mulai Oke terima kasih Yuk kita lanjutkan Hari ini kita masih dalam materi Larutan dan sifat kolligatif larutan Artinya larutan dan sifat kolligatif larutan Apa saja yang kita Sifat kolligatif larutan yang kita pelajari yang kemarin adalah Masih ingat Apa kira-kira yang pertama kemarin Pertemuan pertama kita mengerjakan Konsentrasi larutan Kemudian pertemuan kedua kemarin Penurunan tekanan uap Kemudian yang sekarang Ibu mulai adalah Kenaikan titik didih Atau yang disingkat dengan delta Tb B itu boil Kemudian penurunan titik beku Atau delta Tf Fnya adalah freezer Nah ini saya gabung ya Ini saya gabung Seharusnya sendiri-sendiri Kenaikan titik didih sendiri Kemudian penurunan sendiri Ini karena waktunya biar cepat ya Karena di kelas 12 Itu kan waktunya kurang lebih hanya 8 bulan Maka ibu gabung Nah yang akan kita lihat sekarang Apa sih sebetulnya perbedaan titik didih Atau mungkin titik beku Dan kalian kadang-kadang dengar Titik lembur atau titik lemah Kemudian disini karena kita mempelajari Kenaikan titik didih Atau delta Tb Maka disini apa perbedaan Kenaikan titik didih dan penurunan titik beku Oke Lihat disini ada gambar Kalian tahu ya Gambar apa ini kira-kira Semua akan tahu bahwa ini adalah gambar Air mendidih ya Ketel menguap Maka titik didih nanti hubungannya dengan Tekanan uap Ya disini makanya ada gambar Apa namanya ketel ya Ketel Yang Berasap Atau dikatakan Menguap Nah disini kalau sudah menguap seperti ini Ini namanya Sudah mendidih Sekarang kita lihat Apa yang dimaksud dengan Titik didih Atau Disingkat dengan Tb Kemudian Apa yang dimaksud dengan titik lebur Kemudian Apa pengertian titik didih Kenaikan titik didih Disini bukan penurunan ya Tapi delta nya adalah Kenaikan titik didih Kemudian Bagaimana menentukan titik didih Dan kenaikan titik didih tersebut Mungkin sudah ada yang buka-buka bukunya ya Karena ini satu Topik Dalam sifat kolligatif larutan Mungkin sudah ada yang mempelajari Setelah tekanan uap Atau penurunan tekanan uap Nanti ada titik beku Kemudian titik didih Oke Kita Berikan penjelasan Titik didih Zat cair adalah Suhu tetap Pada zat cair Yang mendidih Pada suhu ini Tekanan uap zat cair Sama dengan tekanan udara Di sekitarnya Atau di luar Hal ini menyebabkan Terjadi penyap Penguapan di seluruh bagian zat cair Titik didih zat cair Diukur pada tekanan Satu atmosfer Contohnya Titik didih air Seratus Derajat celcius Artinya Pada tekanan udara Satu atmosfer Air mendidih Pada suhu Seratus derajat celcius Ada enggak Tekanan udara Di bawah Satu atmosfer Kemudian air Kemudian air mendidih Ini dipengaruhi oleh Apa nama Dataran ya Dataran tinggi Dataran rendah Misalkan di penggunungan Tekanan udara Tidak sampai Satu atmosfer Di bawah Satu atmosfer Maka air Maka air Maka air bisa mendidih Di bawah Seratus derajat celcius Jadi Semakin tinggi Tekanan udaranya Atau semakin tinggi Apa bukan Tekanan udara Semakin tinggi Dataran ya Seperti di penggunungan Kan tinggi Nah disitu Nanti Tekanan udaranya Kurang dari atmosfer Maka Air Cepat Mendidih Jadi suhunya itu Lebih rendah Lebih rendah dari Seratus derajat celcius Kalau tekanan udaranya Kurang dari Satu atmosfer Ini yang disebut Titik didih Jadi suhu tetap Pada saat zat air Mendidih Nah ini Ditunjukkan oleh Titik didih Satu air Diukur pada Tekanan Satu atmosfer Suhunya berapa Seratus derajat celcius Jadi Kalau Titik didih Air ya Pelarutnya air Itu Seratus derajat celcius Kemudian Titik lebur Atau titik leleh Titik lebur Atau titik leleh Itu apa Temperatur Dimana zat padat Berubah Wujud Menjadi zat air Pada suatu Tekanan tertentu Dalam atmosfer Kemudian Apa Yang disebut Kenaikan titik didih Kenaikan titik didih Adalah selisih Antara Titik didih Larutan Ini Disingkat dengan Tb Larutan Itu Disingkat dengan Tb Boil Titik didih Larutan Selisihnya dengan Titik didih Pelarut Jadi Tb Larutan Dihurangi Tb Pelarut Itu disebut dengan Delta Tb Kemudian Apa yang disebut dengan Titik beku Titik beku Jelas Disini Ibu gambarkan dengan Gambar S S S itu kan Membeku Pasti Suhunya Berapa Berapa titik beku air Kalian akan tahu Titik beku air adalah 0 derajat Celsius Maka Kalau air Membeku Pasti di bawah Di bawah 0 Min Min 10 Misalkan Yang disebut dengan Titik beku Kemudian penurunan Titik beku Sama Penurunan Itu adalah Delta Tf Bagaimana menentukan Titik beku Dan penurunan Titik beku Nanti kita Jelaskan Selanjutnya Kita jelaskan Disini Titik beku Adalah Suhu Dimana Pelarut Zat cair Dan pelarut Padat Pelarut cair Dan pelarut Padat Berada Pada Kesetimbangan Sehingga Tekanan Uap Sama Tekanan Uap Kedua Zat tersebut Sama Pelarut Zat cair Dan padat Berada Pada Kesetimbangan Ketika Zat terlarut Yang tidak Mudah Menguap Ditambahkan Kedalam Pelarut Cair Yang mudah Menguap Tekanan Uap Pelarutan Akan Lebih Rendah Daripada Zat Pelarut Murni Akibatnya Padatan Akan Mencapai Kesetimbangan Dengan Larutan Pada Suhu Yang Lebih Rendah Daripada Pelarut Murni Maka Disini Akan Dijelaskan Bahwa Penurunan Tekanan Eh Sorry Penurunan Titik Beku Ini adalah Selisih Selisih Antara Titik Beku Pelarut TF0 TF0 Dikurangi Dengan TF TF0 Ini adalah Titik Beku Pelarut Dan TF Adalah Titik Beku Pelarutan Nah Disini Berikan Tabel Tetapan Kenaikan Titik Didih Dan Penurunan Titik Beku KB Dan KF Beberapa Pelarut Kalian Lihat Disini Pelarut Itu Tidak Hanya Air Pelarut Itu Tidak Hanya Air Tapi Disini Dituliskan Aseton Aseton Kalian Sudah Belajar Di Kelas 11 Itu Tentang Hidrokarbon Nanti Akan Dipelajari Aseton Ini Di Kelas 12 Semester 2 Aseton Ini Adalah Turunan Dari Alkana Yang Disebut Alkanon Alkanon Bahasa Yupaknya Aseton Adalah Propanon Kemudian Benzena Benzena Nanti Kita Pelajari Titik Didihnya Di Bawah 100 Celsius Benzena Juga Comfort Juga Sama Ini Lebih Besar Lebih Besar Dik Didihnya Kenapa Karena Sat Padat Kemudian Karbon Tetraklorida Atau CCL 4 Di Bawah 100 Celsius Kemudian Siklohexana 80,7 Di Bawah Naftalene Naftalene Comfort Ini Di atas 100 Celsius Venol Venol Ini Adalah Turunan Benzena Turunan Benzena Yaitu Kalau Kita Pakai Sehari-hari Itu Adalah Karbol Karbol Di atas 100 Air 100 Nah Tetapannya Ini Sudah Dituliskan Disini Nah Ini 0,052 Ya 0,052 Kemudian Titik Beku Titik Beku Nah Aseton Min Benzena 5,5 Bukan Min lagi Kemudian Comfort Juga Lebih tinggi Lebih tinggi Karena Sat padat Karbon Detraklorida Ini Sat Cair Ini Min 2,3 Siklohexana Naftalena Naftalene Naftalene Tinggi Juga Titik Bekunya Kemudian Venol Kemudian Air Adalah 0 Terat Cersius Tetapannya Atau KF Berbeda Untuk Air 1,86 Ini KB Adalah 0,052 Ini Nolnya Masuk Itu Adalah Tetapannya Kemudian Perhatikan Disini Ada Diagram Fasa Pelarut Dan Larutan Ini Masih Materinya Sifat Koligatif Larutan Perhatikan Disini Adalah Ada Tekanan Dengan Satuan Millimeter Hagi Maka Disini Tekanannya 760 Ini Sama Dengan Satu Atmosfer Kalau Disini Sentimeter Hagi Disini 76 Kemudian Horizontalnya Adalah Temperatur Garis Horizontal Temperatur Dalam Derajat Celsius Perhatikan Disini Ada Beberapa Garis Yang Warna Ungu Ini Adalah Kurva Dari Pelarut Nah Disini Tekanan Uap Pelarut Murni Tekanan Uap Pelarut Murni Kemudian Yang Hijau Ini Adalah Larutan Maka Disini Dituliskan Tekanan Uap Pelarutan Nah Di Antara Larutan Dengan Pelarut Larutan Dengan Pelarut Disini Ada Perhatikan Di bawah Ini Ada Temperatur Ini 0 Derajat Celsius Titik Beku Pelarut Pelarut Pelarutnya Adalah Air Pelarut Air Disini Pelarut Murni Air Titik Bekunya Adalah 0 Derajat Celsius Pelarut Perhatikan Pelarut Air 0 Derajat Celsius Kemudian Titik Didih Titik Didih Disini Adalah 100 Derajat Celsius Nanti Kalian Bisa Menyimpulkan Bahwa Titik Beku Larutan Perhatikan Disini Akan Lebih Rendah Di bawah 0 Di bawah 0 Perhatikan Kemudian Untuk TB Larutan TB Larutan Disini Disini Lihat Disini Ini adalah Di atas 100 Derajat Celsius Di atas Maka Disini Kalau Larutannya Semakin Banyak Partikelnya Nanti Semakin Tinggi Titik Didih Kemudian Disini Semakin Rendah Sehingga Dituliskan Disini Kenaikan Titik Didih Atau Derta TB Atau Selisih Antara TB Larutan Dengan TB Pelarut Ini Nanti Akan Positif Untuk Pelarut Air Ini Positif Kemudian Nanti Ini Adelta TF Adalah 0 0 Dikurangin Dengan TF Pelarut TF Pelarut Disini Ada Zat Disini Akan Berwujud Padat Kemudian Ini Cair Disini Gas Garis Garis Ini Juga Kalian Harus Bisa Menjelaskan Garis Ini Garis AB Garis BC Kemudian Garis BD Kita Lihat Disini Penjelasannya Garis AB Pada Diagram Fase Riata Disebut Dengan Garis Sublimasi Apa Yang dimaksud Sublimasi Kalian Sudah Jelas Sublimasi Adalah Transisi Dari Transisi Fase Pada Gas Artinya Apa Dari Z Padat Ke Gas Dari Z Padat Ke Gas Setiap Titik Pada Gas Garis Sublimasi Menyatakan Suhu Dan Tekanan Dimana Z Padat Dan Uap Dapat Menyublin Menyublin Itu Dari Z Padat Ke Gas Kemudian Garis BD Garis BD Adalah Garis Beku Disebut Garis Beku Garis Beku Ini Merupakan Transisi Fase Cair Ke Padat Fase Cair Kepadat Setiap Titik Pada Garis Ini Menyatakan Suhu Dan Tekanan Dimana Air Dapat Membeku Air Dapat Membeku Maka Disebut Dengan Garis Beku Pada Pada Tekanan 1 Atmosfer Atau 760 Millimeter Hg Air Membeku Pada Suhu 0 Derajat Celcius Kemudian Garis BC Garis BC Pada Gambar Di Atas Disebut Garis Didih Yaitu Fase Dari Cair Ke Gas Memangnya Mendidih Itu Cair Menguap Hubungannya Dengan Mendidih Dan Menguap Kalau Semakin Mudah Menguap Maka Titik Didih Semakin Semakin Menguap Titik Didih Semakin Kecil Jadi Kalau Mudah Mendidih Maka Tekanan Uap Besar Jadi Berbanding Terbalik Kalau Mudah Menguap Kalian Lihat Contoh Dalam Kehidupan Sehari Hari Kalau Ada Alkohol Dengan Air Alkohol Dengan Air Itu Kalau Kalian Lihat Alkohol Mudah Hilang Cepat Hilang Nah Itu Dikatakan Tekanan Uap Besar Maka Mudah Mendidih Maka Titik Didih Alkohol Pasti Di Bawah 100 Celsius Dibandingkan Alkohol Dan Air Alkohol Dan Air Lebih Mudah Mendidih Alkohol Contohnya Gimana Karena Alkohol Mudah Menguap Mudah Habis Maka Titik Didih Alkohol Lebih Rendah Dibanding Titik Didih Air Setiap Titik Pada Garis Ini Menyatakan Suhu Dan Tekanan Dimana Air Akan Mendidih Menjadi Uap Air Menguap H2O Liquid Menjadi H2O Gas Kalau Dalam Persamaan Reaksinya Seperti Yang Kita Ketahui Bahwa Titik Didih Tergantung Pada Tekanan Gas Di Permukaan Pada Tekanan Satu Atmosfer Atau 760 Millimeter Hg Air Mendidih Pada Suhu 100 Dacet Celsius Kita Lihat Sekarang Kenaikan Titik Didih Atau Delta Tidih Adanya Zat Terlarut Di Dalam Pelarut Menyebabkan Larutan Yang Terbentuk Sukar Mendidih Tekanan Uap Rendah Tadi Kalau Sukar Mendidih Tekanan Uap Rendah Maka Perlu Suhu Yang Tinggi Perlu Suhu Yang Tinggi Kemarin Pada Saat Penurunan Tekanan Uap Kita Sudah Gambarkan Bahwa Kalau Pelarut Murni Pelarut Murni Mudah Menguap Mudah Mendidih Tapi Kalau Sudah Diberikan Ditambahkan Gula Ditambahkan Gula Maka Nanti Menguap Susah Kenapa Karena Terhalang Oleh Partikel Partikel Gula Nah Itu Maka Apa Namanya Titik Didih Larutan Akan Lebih Tinggi Karena Tekanan Uap Menjadi Rendah Setelah Ditambahkan Sat Terlarut Delta TB Tadi Sudah Dijelaskan Yaitu Perbedaan Antara Atau Selisih Antara Titik Didih Larutan Dengan Titik Didih Pelarut Jika Titik Didih Larutan Tinggi Maka Delta T T Tinggi Kalian Bisa Lihat Di sini Delta TB Berbanding Lurus Dengan Tekanan Uap Maka Berbanding Dengan Konsentrasi Larutan Lihat Di sini Delta TB Berbanding Lurus Dengan M Maka Delta TB Sama Dengan KB Kali M M Ini Kecil Maksudnya Ini Molalitas Nanti Diganti KB Sama Dengan Konstante Kenaikan Titik Didih Molal Delta TB Sudah Jelas TB Dikurangi TB Pelarut TB Adalah Titik Didih Larutan M Adalah Molalitas M Itu Bisa Dicari Dengan Mol Per Pelarut V Masa Pelarut Dalam Satuan Kilogram Atau Boleh Juga Dicari Dengan M Sama Dengan Gram Per MR Kali 1000 Per P P P Kalau Menggunakan Rumus Ini Maka Masa Pelarut Dalam Satuan Gram Jika Pelarut Air Maka Titik Didih Pelarut TB 0 Sama Dengan 100 Derajat Celcius Maka TB Larutan Sama Dengan 100 Derajat Celcius Dikurangi Diltat TB Bagaimana Menentukan Titik Didih Dan Kenaikan Titik Didih Contoh Sebanyak 6 Gram Orea Orea Kalian Bisa Melihat Ini Adalah Orea Dilarutkan Kedalam 40 Gram Air Jika Larutan Tersebut Kita Anggap Ideal Tentukan Berapa Titik Didih Larutan Diketahui KB 0,512 Kita Kita Sini Lihat MR Pembahasannya MR Dari Orea 60 Kalian Bisa Mencari MR Kemudian Masa Jatar Larutnya 6 Gram Mol Jatar Larutnya Adalah Gram Per MR 0,1 Masa Pelarutnya Adalah 40 Gram Sama Dengan 10 Min 2 Kilogram Ditanya TB Larutan Titik Didih Larutan Molaritas Bisa Kalian Cari Dengan Rumus Mol Per P Mol Per Kilogram Larut Tadi Sudah Dikatakan Bahwa Disini Untuk 40 Gram 40 Gram Itu Sama Dengan 4 Kali 10 Pangkat Min 2 Sama Dengan 2,5 Kenaikan Titik Didih Nya Adalah 1,28 Titik Didih 101,28 Nah Disini Sudah Terbukti Bahwa Pelarut Dengan Larutan Sudah Berbeda Kalau Larutan Di Atas 100 Kalau Pelarut 100 Derajat Celsius Jelas ya Kalian Lihat Nanti Kalian Cermati Kalau ada Beberapa Kalimat Yang Salah Nanti Kalian Betulkan Atau Boleh Bertanya Lewat WA Karena Karena Disini Kayaknya Ada Beberapa Ini Yang Kayak M Kecil Menjadi M Besar Disitu Maaf Tulisannya Kemudian Kita Lanjutkan Ke Penurunan Titik Beku Penurunan Titik Beku Itu Disingkat Dengan Delta TF Penurunan Titik Beku Disingkat Dengan Delta TF Ini Juga Sama Sebetulnya Penggunaannya Rumusnya Sama Tidak Jauh Hanya Saja Kalian Perhatikan Bahwa Delta TF Itu TF 0 Dikurangi TF Kalau Tadi T B Dikurangi TB 0 Serang Dibalik Delta TF Tf 0 Dikurangi TF Nanti Ini Sama Dengan Yang Tadi Adanya Zater Larut Di Dalam Pelarut Menyebabkan Larutan Yang Terbentuk Semakin Sukar Membeku Semakin Min Kalau Pelarutnya 0 Itu Semakin Min Semakin Besar Delta TF Min Semakin Kecil Delta TF Yang Besar Kita Lihat Disini Delta TF Berbanding Lurus Dengan Tekanan Uap Maka Delta TF Berbanding Lurus Dengan Konsentrasi Larutan Disini Delta TF Berbanding Lurus Dengan Molalitas Sama Dengan Tadi Kan Ya Sama Nah Yang Kalian Perhatikan Adalah TF Sama Dengan 0 D C Dikurangi Delta TB Kalau TF Min Maka Delta TF Delta TF Ini Delta TF Ini Delta TF Ini TF Sama Dengan 0 Derajat Celsius Dikurangi Delta TF Bagaimana Menentukan Titik Beku Dan Penurunan Titik Beku Contoh Tentukan Titik Beku Larutan Glukosa Glukosa Kalian Tau Rumusnya Adalah Kalian Harus Menghafal Tolong Dihafal Rumus Rumus Kimianya 18 gram Dalam 10 gram Air KF Nya Adalah 1,86 Pembahasannya Masa Jatah Larut Adalah 10 Kita Tahu Ya MR Glukosa 180 Asalnya Dari Mana Kalian Akan Tahu Ya Mencari MR Yang Belum Merti Tolong Dilihat Lagi Bagaimana Mencari MR Kemudian Masa Pelarut 10 Gram Kemudian Ditanya Disini Tf Lah Rutan Delta Tf Karena Ini Non Elektrolit Glukosa Itu Non Elektrolit M Kali Kf Tadi Disini Kita Langsung Saja Menggunakan Rumus M Nya Paga Rumus Gram Per MR Kali 1000 Per P P P Nya Dalam Satuan Gram 18 Gram Dibagi 180 10 Kali Disini 18 0,1 Gram Kali 100 Gram Ini Nanti Diganti 18 Gram Titik Bekularutan Adalah Min Min Disini Min Tapi Delta Tf Adalah Tidak Min Sekarang Kalian Nanti Silahkan Dilihat Lagi Catatannya Di Ini Takutnya Ibu Banyang Salah Disini Tulis-tulisannya Nanti Kalian Bisa Lihat Kalau Masih Belum Jelas Silahkan Bertanya Tugas Kalian Apa Tugas Kalian Adalah Mendengarkan Video Di Apa Namanya Di Mudau Setelah Itu Merangkum Dan Membuat Dua Soal Titik Didi Dan Dua Soal Titik Beku Beserta Jawabannya Nanti Kalian Catat Di Catatan Mandiri Kemudian Setelah Itu Mengerjakan Soal Di Quiz Saya Kira Itu Nanti Kalau Ada Pertanyaan Yang Kurang Jelas Silahkan Lewat BA Group Silahkan Bertanya Saya Kira Sekian Pertemuan Ibu Hari Ini Mudah Mudahan Kalian Ngerti Semuanya Dengan Materi Yang Ibu Terangkan Tadi Dari Titik Didih Kemudian Apa Titik Leleh Titik Didih Titik Leleh Kemudian Titik Beku Kemudian Kenaikan Titik Didih Kenaikan Apa Penurunan Titik Beku Kemudian Bagaimana Mencari Titik Didih Mencari Titik Beku Kenaikannya Maupun Penurunan Titik Bekunya Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh